Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi di video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan berbagi tentang Bagaimana cara mengecek SKTP Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Untuk periode Juli sampai Desember 2021 Jadi disini ini merupakan kabar gembira Tentunya untuk rekan-rekan guru honorer Dan tentunya juga untuk rekan-rekan guru PNS Karena ketika kita sudah bisa melihat SKTP Pembayaran kita Atau SK Pembayaran Tunjangan Profesi Berarti sebentar lagi Tunjangan Profesi itu Akan mendarat ke rekening teman-teman ya Nah kira-kira seperti apa cara mengeceknya Untuk kita lihat bersama status SKTP Pembayaran Guru Honorer Ataupun Guru PNS Nah caranya seperti ini teman-teman langsung saja Ketikkan di google info.gtk.camdikbud.go.id Nah setelah teman-teman klik kemudian tekan enter Kita akan masuk di halaman seperti ini Kemudian disini teman-teman langsung saja Tekan tombol login langsung ke GTK Nah setelah itu kita akan masuk di pengguna Dapodik Disini ada dua akun PTK pada Dapodik dan password PTK pada Dapodik Akun PTK pada Dapodik silahkan teman-teman isikan Jika misalkan lupa password itu teman-teman wajib menghubungi operator sekolah Seperti itu ya Nah sekarang kita langsung login saja Nah secara otomatis kita akan diarahkan masuk ke dashboard GTK teman-teman ya Atau tentunya ini namanya dashboard info GTK Disini sudah muncul status validasi Apa namanya ya Status validasi tunjangan profesi valid Disini sudah muncul keterangan Sudah terbit SKTP Nah kalau dikatakan sudah terbit SKTP Maka sebentar lagi akan terbit realisasi pembayaran Nah ketika SKTP sudah terbit Itu tidak langsung cair tunjangannya teman-teman Tetapi jika SKTP ini sudah terbit Maka secara otomatis akan kita tunggu lagi Apa namanya munculnya realisasi pembayaran Nah disitu akan ada namanya realisasi Nah jika realisasi sudah muncul Maka secara otomatis tunjangan teman-teman itu sudah bisa dibayarkan Namun kabar baiknya jika SKTP sudah terbit Maka secara otomatis tidak ada lagi yang menghalangi Pembayaran tunjangan guru honorer Ataupun tunjangan profesi guru PNS Seperti itu teman-teman ya Nah oke kita langsung saja cek dulu Kira-kira di mana letak SKTPnya Itu kita langsung scroll saja di paling bawah teman-teman ya Nah disini kita sudah berhasil Ini adalah SKTP pembayarannya Coba teman-teman perhatikan Di SKTP pembayaran ini Ada beberapa yang harus teman-teman pahami Itu yang pertama nomor SKTP Nah ini namanya nomor SKTP Kemudian ada yang kedua adalah tanggal penerbitan SKTP Ini tanggal penerbitannya Kemudian untuk pembayaran TPG periode ini Kemudian format bayarnya bagaimana Kemudian nama penerima SK NIP NUPTK NRG Kabupaten Kota Kemudian ada profesi dan tentunya ada rekening bank sasaran Nah kita bahas satu per satu dulu teman-teman ya Untuk SKTP ini Untuk SKTP ini teman-teman perlu memahami bahwa Ketika nomor SKTP ini sudah terbit Maka secara otomatis teman-teman sisa menunggu realisasi pembayaran Nah ketika realisasi pembayaran ini sudah muncul Maka teman-teman sisa sebentar lagi menunggu pencairan tunjangan profesi teman-teman Kemudian disini sudah muncul tanggal SKTPnya teman-teman Ini tanggal 30 bulan 9 2021 Lengkap dengan jamnya ini tanggal penerbitan SKTPnya Kemudian yang paling penting yang harus teman-teman pahami juga adalah Untuk pembayaran TPG ini Apa namanya Untuk pembayaran TPG ini Ternyata itu sudah meng-cover untuk triwulan 4 Nah jadi ketika data teman-teman sudah valid di triwulan ketiga Maka secara otomatis nantinya Data teman-teman untuk persiapan terbitnya SK pembayaran Tunjangan profesi lagi di triwulan 4 Itu sudah tidak jadi masalah Itu kemungkinan besar 90% itu akan valid juga Kenapa? Karena SKTP ini terbit ya Terbit dua kali Triwulan 1 dengan triwulan 2 Kemudian triwulan 3 dengan triwulan 4 Berarti nomor SKTP ini untuk triwulan 3 Itu juga sudah meng-cover triwulan 4 teman-teman ya Seperti itu sudah meng-cover triwulan 4 Karena disini posisinya Untuk pembayaran TPG itu periode Juli sampai dengan Desember Seperti itu Kemudian disini akan muncul nama penerima SKnya Kemudian NIPnya kalau ada Kalau guru honorer otomatis nantinya NIPnya disini akan kosong Seperti itu Kemudian NPTK ada NRG ada Kabupaten Kota ada Provinsi ada Dan rekening banknya teman-teman ya Rekening bank juga itu akan nampak Tapi nampaknya nanti Itu tepat di bagian realisasi Seperti itu ya Nah kapan realisasi pembayaran itu muncul? Ketika SKTP sudah muncul disini Ketika SKTP teman-teman ini sudah Sisa menunggu sekitar Dua, tiga, sampai satu minggu Maka realisasi pembayaran itu akan muncul Di realisasi pembayaran nantinya teman-teman ya Teman-teman bisa mengetahui Berapa jumlah total tunjangan profesi guru Yang akan teman-teman terima Seperti itu teman-teman ya Seperti itu Nah disini kita coba lihat Kira-kira data-data apa yang harus palit Supaya SKTP muncul Nah disini kita lihat Verifikasi data tunjangan profesi Nah disini usia Nah disini sudah checklist Kemudian kelengkapan data Disini juga sudah checklist teman-teman ya Kemudian kelulusan Ini disini juga sudah checklist Kemudian ada keaktifan Disini checklist Beban mengajar Kemudian kepegawaian Dan tentunya NUPTK teman-teman ya Seperti itu Nah jadi usia sampai NUPTK itu Itu wajib valid teman-teman ya Itu wajib valid Karena kalau salah satunya disini tidak valid Ya misalkan yang tidak valid itu adalah keaktifan Misalnya silang merah seperti ini Maka secara otomatis Di bagian bawah nantinya Itu akan invalid Atau di bagian atas itu data teman-teman tidak akan valid Dan tentunya itu tidak bisa diterbitkan SK pembayaran tunjangan profesi guru teman-teman ya Seperti itu kira-kira teman-teman ya Kemudian disini Status validasinya Yang harus teman-teman pahami adalah disini Jadi ada dua tipe ya Proses pembayaran SKTP dilakukan oleh bagian pembayaran Kalau guru PNS itu jenjantai keadaan dikidas Itu dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Bupaten Kota Jenjang dikmen dan SLB Itu dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Profesi Jadi kalau untuk PNS itu Itu melalui pembayaran Dana keuangan daerah ya Jadi itu melalui Daerah pembayaran tunjangan profesinya Beda halnya kalau guru bukan PNS dengan Kemdikbud Disini Semua jenjang dibayarkan oleh Pusat layanan pembiayaan pendidikan Kemdikbud Nah disini teman-teman ada nomor telepon Dan tentunya ada email yang bisa teman-teman hubungi Seperti itu ya Jadi memang perbedaannya untuk pembayaran sertifikasi Kalau guru PNS itu melalui daerah Kalau guru PNS itu melalui langsung Kemdikbud Tristek Atau melalui pusat Seperti itu teman-teman ya Namun kira-kira berapa sih sebenarnya Besaran tunjangan profesi untuk guru PNS Itu satu kali gaji POKO dikali tiga ya Kalau sedangkan untuk guru non PNS itu Itu sebesar 4,5 juta per 3 bulan Dipotong pajak tentunya Sama juga dengan PNS itu meski dipotong pajak Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini videonya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton